Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Dukom Tutorial Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Bagaimana cara Whatsappan menggunakan laptop atau komputer Nah disini saya akan membuka Whatsapp menggunakan laptop ya Nah disini atau komputer melalui web Nah jadi Whatsapp itu tidak hanya bisa digunakan di HP Nah kita bisa menggunakan laptop atau komputer public ya Atau umum kita kalau di warnet kita mau Whatsappan Menggunakan komputer jadi kita bisa Atau kita mau memindah data, foto, file atau dokumen lainnya Maka kalau kita mau pindah ke komputer atau laptop Kita konekkan saja Whatsapp kita ke laptop Jadi kita tinggal download Tanpa kita meng-transfer menggunakan kabel data Nah disini langkah pertama Langkah pertama adalah disini kita Karena pastiknya laptop atau komputer teman-teman harus terhubung ke internet Ya sudah setelah terhubung di internet Langsung buka web Ya bisa Google Chrome Bisa aplikasi Mozilla atau yang lainnya Kita langsung ketikkan saja Di sini ada web WA web Itu saja Nah WA web Kita enter Baik itu kita klik yang disini Ya Whatsapp web ini Sama saja Kita klik Nah dia otomatis menuju ke aplikasi Whatsapp Nah disini menggunakan Whatsapp web Nanti langsung saja Nah disini karena sudah Saya kemarin sudah connect Dia masih connect disini Kita keluarkan dulu Nah ini Nah ini tampilannya Kalau belum connect Kita connect di Whatsapp Dari HP kita Nah maka muncul Kode barcode nya ya Disini kita tinggal foto Nah kita buka saja HP Kita Kita buka Whatsapp Setelah itu kita foto Kodenya itu Oke kita langsung ke Menuju ke layar HP Oke ya Kita sudah masuk ke layar HP Kita langsung buka Whatsapp kita Kita buka Setelah itu kita masuk di Disini ada Ini ya Ada buletan 3 Di pojok kanan atas Ada buletan 3 Kita klik saja Setelah itu kita Nah ini ya Kita pilih disini perangkat Disini kita pilih perangkat Tertaut Ya tertaut Atau Biasanya tulisannya Disini Whatsapp web Disini Sama saja Kita klik saja perangkat tertaut Disini Nah kita tautkan perangkat Kita klik Nah ini memerlukan kata sandi Nah setelah itu kita fotokan tadi ya Nah kita foto barcode tadi otomatis Dia otomatis langsung Ke Whatsapp Nah di HP ya Di laptop Kita masuk lagi di laptop Nah ini Tempilannya Disini status perangkat Google Chrome Windows Nah jadi dia sudah aktif di Google Chrome Windows Jadi kita bisa Whatsappan menggunakan Laptop atau komputer Oke kita masuk ke layar laptop lagi Whatsapp kita sudah masuk ke laptop ya Disini kita bisa Buka saja ya Nah disini Nah jadi kita bisa Whatsappan disini Ya Nah jadi disini Nah kita mau mengunduh file juga bisa Nah kita klik Ini Kita bisa Nah kita bisa unduh disini Nah disini ada tulisan unduh ya Ada tulisan unduh Nah jadi Kita mau mindah data Kalau dari HP Kita bisa tidak bisa menggunakan kabel data Kita bisa menggunakan Whatsapp Kita pindah Whatsapp kita di web Nah jadi kita bisa Whatsappan menggunakan Laptop atau komputer Oke Setelah itu Kalau kita menggunakan komputer umum ya Jangan lupa kita lockout Ya Walaupun kita ini kita close Kita matikan komputernya Tapi kita belum lockout di ini Nanti kalau orang lain melihat Buka Dia bisa Buka Whatsapp kita Ya Nah dia bisa buka Whatsapp kita Jadi Silakan kalian Setelah selesai menggunakan Whatsapp Kalian Jangan lupa lockout Caranya Klik ini ya Ini Titik 3 Di bagian ini Jangan yang ini ya Bagian ini Kita klik Setelah itu ada tulisan keluar Kita klik keluar Nah Otomatis Dia Keluar Nah jadi tadi Di layar HP juga Kalau Tidak ada tertaut Di Google Chrome Berarti Kalau Ada tulis Masih ada tulisan tertaut Berarti dia masih tertaut Kita bisa mengeluarkan lewat HP juga ya Kalau misalnya Oh saya lupa mengeluarkan dari komputer Kita bisa mengeluarkan Lewat HP juga Nah Kita tinggal Keluarkan saja Nah caranya Oke ya Nah ini Sudah kita Coba keluarkan Menggunakan HP ya Kita keluarkan dari HP Kita masukkan dulu Kita masukkan dulu Nah ini Nah Kalau kita belum keluar Di sini masih ada tulisan Ya Masih ada tulisan Di sini ada Status perangkat aktif Di Windows Di Windows Google Chrome Ya Jadi kita Keluarkan saja Ya Kita keluarkan saja Nah di sini kita klik ininya Setelah itu kita keluar Nah Dia otomatis keluar Jadi jangan lupa keluar Kalau kita tidak Keluarkan Maka orang lain Nanti bisa lihat WhatsApp kita Oke Sampai di sini Cukup Saya Sebelum saya akhiri Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like Dan komen Teman-teman Pengen Rikos tutorial apa Silahkan komen di bawah Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax